Dan disini terlihat ya Tias yang lagi memandang-mandang boneka kelinci yang tadi dia dapat dari bermain di pasar malam Disini Tias itu jadi teringat ketika dirinya bersama dengan Dian Dan kalian bisa lihat ya disini Tias itu langsung teringat akan beberapa waktu lalu ketika mereka tuh lagi pada camping Tentunya kalian ingat ya ketika mereka lagi main sama kelinci Dan disini Tias itu masih ingat banget ya Kalau kelinci itu diberi nama oleh Dian Keju, kelinci lucu Kemudian Tias pun memanggil kelinci yang dia pegang itu dengan sebutan keju, kelinci lucu Ya pastinya kenangannya pun teringat akan Dian di waktu itu Tetapi tak berapa lama kemudian Jino pun datang membawakan minuman untuk Tias Kemudian disini terlihat juga bagaimana Jino yang senang melihat Tias senyum-senyum Dan disini Jino tuh cemburu dong ya sama bonekanya Bonekanya dilihatin terus sambil senyum-senyum Sementara Jino diambekin, dijuekin Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan naik ranjang Dan ternyata Bu Yuni itu kan jalan sendiri setelah dia melihat Hani Kemudian akhirnya Bu Yuni pun ketahuan ya sama Aura Sehingga Aura pun meminta Bu Yuni untuk jalan bareng mereka Ya pada awalnya Bu Yuni itu janggung Tetapi pada akhirnya dia pun ikut sama Aura Tetapi Tias gak ikut ya karena Bu Yuni pun juga sedang lagi mencari Tias Nah tentunya pasti makin penasaran kan bagaimanakah kelanjutannya Sekarang tuh mereka lagi pada di rumah hantu Nah penasaran kan? Simak terus kelanjutannya bersama dengan Gugu Joba Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye Bye